Mungkin Anda bertanya, sumber penghasilan IPO di impunan pusat online internasional apa saja sih? Sumber penghasilan di IPO itu ada empat ya. Yang pertama, ciptakan uang pensiun atau THR Anda. Kemudian yang kedua, ciptakan uang harian Anda. Kemudian yang ketiga, ciptakan uang bulanan Anda. Ciptakan bagi hasil tahunan Anda. Luar biasa bukan? Nah, kita coba bahas satu persatu. Ciptakan uang pensiun atau THR Anda. Saudaraku, registrasi IPO itu Rp150.000. Registrasi itu per tahun kan? Nah, kemudian, Saudaraku, Anda beli PIN Rp125.000 tentunya. Setelah Anda beli PIN Rp125.000 tentu ada selisih H Anda. Ya, Rp25.000. Oke, ketika registrasi tahun pertama ini, anggap saja Anda bekerja selama 365 hari kerja, Anda mengajak satu orang, satu orang ya, satu orang anggota organisasi. Berarti, Rp365.000 x Rp25.000 tuh jumlahnya Rp9.125.000. Saudaraku sekalian, ada yang bertanya, Pak, saya kerja 365 hari kerja, berarti enggak ada berhentinya, Pak. Saya mau istirahat, Pak. Saya mau satu hari itu mau sama keluarga, Pak. Nah, jangan lupa, ini kita bisnis online. Android Anda itu akan on setiap hari, bukan? Nah, jadi gunakan saja waktu-waktu lenggang Anda untuk promo tentang IPO ini. Oke, baik, kita lanjut. Misalnya saja Anda fokus tiga orang per hari, ya. Nah, hasil Anda berarti Rp9.125.000 x 3. Rp27.375.000. Habis nih, digunakan untuk operasional. Tentunya di tahun kedua, saudaraku tetap melakukan registrasi wajib Rp150.000. Tentu harus membeli PIN kembali. Selisih akan tetap terjadi Rp125.000. Ya, hak Rp25.000 berarti Anda dapatkan kembali. Baik Anda maupun orang-orang yang Anda ajak di dalam IPO Internasional ini, wajib registrasi ulang Rp150.000. Di tahun yang kedua ini, Anda tetap bekerja seperti biasa. Dengan konsep ini, habis juga digunakan untuk operasional. Tetapi Anda jangan lupa, Anda punya anggota di tahun pertama yang nge-registrasi. Nah, kita tadi contohkan seperti ini, berarti di tahun kedua ini, Anda sudah mempunyai uang pensiun atau TAR Anda. Rp27.375.000. Ada yang bilang, Pak, Pak, itu nanti kan ada yang berhenti, Pak. Nah, di organisasi, saya yakin dan percaya tidak ada kata berhenti. Misal nih, di tahun pertama, diarek truk 10 orang dalam satu tahun. Di tahun kedua, coba kita hitung-hitung deh. Anggota Anda registrasi 150.000 rupiah. Kalau dikalikan 10, selisihnya 10 x 25.000 itu 250.000 rupiah. Sedangkan Anda registrasi 150.000 rupiah. Berarti masih ada sisa 100.000 rupiah. Apakah ada sisa 100.000 rupiah, dia akan berhenti di IPO Internasional menjadi anggota? Oh, sudah jelas. Jika ada selisih, dia akan registrasi. Baik, ini yang Rp27.375.000 ini tercipta dari upgrade tahun pertama. Nah, kemudian, registrasi tahun ketiga terjadi seperti biasa. Seperti ini. Nah, anggap saja hasil tahun ketiga ini, Anda tetap habis digunakan untuk operasional, tetapi, dua tahun yang lalunya, itu Anda mempunyai uang pensiun. Wow, Rp27.375.000 dikali dua. Berarti Anda punya Rp54.750.000 hanya dengan upgrade Rp150.000 saja. Asik bukan? Nah, kemudian tercipta upgrade tahun pertama dan tahun kedua ini, dan seterusnya. Wow, maka hasil-hasilnya akan sangat baik sekali. Dasar, IPO Internasional. Organisasi Yang Mensejahterakan. Kita coba lihat ilustrasi lima tahun uang pensiun atau THR Anda ya. Nah, ini fokus satu orang misalnya per hari ya. Maka ini table yang Anda lihat. Tahun pertama anggap saja habis. Tahun kedua, Anda mempunyai pensiun Anda ataupun THR Anda itu Rp9.125.000. Kalau lima tahun bagaimana? Wah, Rp36.500.000. Nah, ini contoh yang dua orang ya. Kalau contoh yang dua orang ini, lihat nih. Wah, di tahun kelima itu sudah Rp73.000.000. Dana yang Anda dapatkan untuk THR Anda atau untuk dana pensiunan. Oke, baik. Kemudian jika fokus tiga orang per hari. Wow, Rp109.500.000.000. ini hanya dari upgrading anggota HIPO Internasional. Oke, baik. yang kedua, yang kedua, yang kedua, itu Anda akan mendapatkan HIPO itu Anda akan mendapatkan harian. Oke, baik. Oke, baik. Oke, baik. Kemudian, kemudian andil dalam franchise HIPO. Kemudian selanjutnya, ini penghasilan tak terbatas loh ya. Selanjutnya, ciptakan uang bulanan. Ini Anda andil dalam pengembangan unit bisnis HIPO, karena ada yang Anda dapatkan nantinya. Kemudian bisa andil dalam sistem saham HIPO, bisa andil dalam franchise HIPO. Nah, ini juga penghasilan tak terbatas. Kemudian, ciptakan bagi hasil tahunan. Kok bisa ada bagi hasil tahunannya? Karena Anda bisa ikut serta dalam operasi HIPO-nya. wow, luar biasa bukan? Anda ikut di dalam organisasi HIPO, Internasional, Impunan Pengusaha Online Internasional. penghasilan Anda tak terbatas. Saudaraku, kesuksesan semua ada di jari Anda. Kenapa saya katakan demikian ada di jari Anda? Karena semua ini berproses dari Android Anda, dari aplikasi HIPO Anda. Kemudian, Anda bisa lakukan setiap hari. Yang menentukan adalah waktu Anda kapan melakukan promosi, mengajak orang, dan diajari lagi. Diberikan edukasi lagi. Keren bukan? Nah, bergabunglah di HIPO, Impunan Pengusaha Online Internasional. Yuk, saudaraku, kita ciptakan kemerataan ekonomi di Indonesia. Semoga presentasi ini, yang saya sampaikan ini, dapat mempermudah pemahaman Anda tentang Organisasi HIPO Internasional, HIPO Himpunan Pengusaha Online Internasional. Saudaraku, silakan hubungi orang yang membagikan video ini kepada Anda. Sukses, 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 HIPO, Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton